Intro Baik Pemirsa Dama TV dimanapun Anda berada Tentunya Anda yang berada di Malang Raya Mungkin di Jombang Di Kediri, di Madiun Atau di seluruh dunia Karena kami memancarkan acara ini Melalui streaming kami Dan itu bisa ditangkap oleh teman-teman Dimanapun Anda berada Baik Pemirsa Dama TV masih di Sabto Darmo Lawang Kami bertiga Pak Pur Dan Pak Uto Dan tentunya di tiga ini ada banyak sekali Warga Sabto Darmo yang ingin bertanya Nah pertanyaan pertama ini Coba Bapak kenalkan Pak siapa Dan apa pertanyaannya Kita akan di sesi Tanya jawab Nama saya adalah Budi Basuki Pak Budi Apa pertanyaannya Pak Budi? Pertanyaan saya Kalau tadi dijelaskan tentang masalah pikiran Ada cahaya Juga ada rasa Bagaimana Pemujudan Ada satu kalimat Yang mengatakan Bahwa pikiran itu alatnya rasa Jangan sampai rasa diperalat pikiran Terima kasih Baik Mungkin Pak Pur bisa menjawab pertanyaan ini Terima kasih Bahwa Ini harus dikendalikan oleh rasa Dikendalikan oleh rasa Dikendalikan oleh rasa Kira-kira Pak Budi bisa mencerna itu tadi jawabannya Jadi Jangan sampai kita dikendalikan oleh nafsu kita Seperti itu ya Pak Budi Mungkin tambahnya Pak Uto Saya menjawabkan ini Sebenarnya Bapak Itu di dalam simbol diri pribadi Itu sebenarnya juga sudah Kalau kita mengamati Mempunyai satu arti-arti yang juga khusus Ada warna kuning Jadi ada yang melambangkan beberapa warna Yang melambangkan nafsu-nafsu kita Ada warna kuning Warna kuning ini adalah Orang yang sedang terus keinginannya itu Harus selalu dituruti Sehingga kalau orang itu misalnya Sifatnya misalnya orang itu matrim Misalnya Aku Uto 2 iki Nah itu warna kuningnya Yang dia yang lebih menonjol Dominant Dominant Kemudian warna hijau Juga demikian Itu tidak berbeda Akan bertolak belakang dengan yang warna kuning Nah di dalam Sabta Dharma Kita harus bisa meminage Nah kembali lagi saya mengatakan Meminage istilahnya Ibu Jadi kita meminage Keempat nafsu ini Ya keempat nafsu ini Bahwa kita juga harus mengingat Bahwa Manusia itu terdiri dari Asal-usulnya dari Sari-sari sucinya Ayah Ibu Dan ada sinar cahya Dari Allah Nah sehingga manusia itu Sebenarnya adalah sifatnya suci Suci murni Mulia Seperti itu ya Pak Sehingga kita di dalam sujud Kita harus bisa memisahkan Kita harus selalu ingat Memisahkan antara rosoh Dan pang rosohnya Ini yang Kalau ini selesai Beres sudah Iya beres Pak Tapi studi kasusnya yang gak beres Pak Ternyata saya menemukan Wanita Katanya Pak Budi Saya jatuh cinta padahal lebih bojo Bojo ini Wah ngikir rosoh Pak Gimana Pak Itu namanya senior ibu Apa itu Senior itu senang istri orang Nah Gimana Mengendalikan Rasa jatuh cinta Ya Tapi Secara Logika Kenyataannya Saya sudah Istrinya orang Dia Suaminya orang Gimana Pak Mengendalikannya Kalau gak ada studi kasusnya Ini sebenarnya Di dalam semua warga Sabta Dharma Ini harus sudah Ada Ada satu Wawalar Ada satu Paugeran Ada di dalam Wawara tujuh Salah satunya adalah Yang pertama Nomor enam Ini yang nomor enam Jadi semua tingkah laku Semua warga Sabta Dharma Itu harus Selalu Bersusila Jadi kita harus Bersusila Nah Susila ini sesuai dengan apa Sesuai dengan Budaya kita Dengan norma-norma yang ada Sehingga saya yakin Bahwa kalau kita memang Mengikuti ajaran Wawara tujuh ini Tidak ada orang itu Saya melihat seseorang Tapi tidak ada satu rasa Oh aku seneng Kero Bujeniki Aku seneng Itu sudah Jauh dari Pikiran kita Karena kita selalu Bersusila Terhadap Sesama Dan sesanti kita adalah Semua warga Sabta Dharma Di dalam Dimana saja Harus bersinar Seperti Matahari Wah Pak bersinilah seperti matahari Jangan coba-coba melanggar silap Karena Kalau menurut logika saya Kalau kita berani melanggar silap Yang nomor 6 tadi Hidup kita dipastikan Tidak bahagia Bener ya pak Tidak tentrem ya Atini ya Laku Kata tidak boleh bahagia Kok malah tidak boleh molo Kata ya pak Kira-kira gitu ya Itu Dinalar lagi ya Di logika Tapi kadang-kadang lewis keceplung Kota Batu Pertanyaan kami tujukan Kepada Bapak Uto Pertanyaan saya pak Manusia ada dua Pembagian ya Jasmani dan rohani Tentunya di dalam hidup kita Tidak terlepas dari Yang namanya Stress Baik secara Jasmani Ataupun rohani Pertanyaan saya pak Bagaimana Kita mengatasi Stress Yang dari Jasmani dan rohani kita Dan tentunya Kita Juga Bagaimana Ikstiar kita Terima kasih Selamat siang Salam waras 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 KP Pak Uto Tadi ada Stress Jasmani Dan stress Rohani Nah ini mungkin Bapak bisa jelasin satu-satu dulu nih Jadi begini Ibu Jadi yang Kita manusia Itu kan memang terdiri dari Dua unsur ya Ada jasmani Ada rohani Nah Tetapi yang dari rohani ini Akan dapat Mempengaruhi Kondisi yang ada Dalam jasmani kita Satu contoh misalnya Kalau stress ini Tidak bisa kita manage Tidak bisa kita kelola Dengan baik Maka yang pertama Akan menimbulkan apa Tensi kita naik Tensi kita naik Apa yang kita rasakan Jasmani kita Nah Sakit Mah 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 itu juga gitu Stress Kalau kita Fikiran kita Ngongso Jadi selalu Terus Aku kok gini Hidup saya kok begini Mengapa dia begitu Karena yang pertama Kita harus bisa Memahami Saya kembalikan lagi Pada pewarah yang ketujuh Nah Baca lagi Apa yang ketujuh Nah Kalau keadaan ini Tidak selamanya Akan begini Akan berputar Yang disebut kita Hanyokrom Manggilingan Jadi kalau kita Ada di bawah Posisi di bawah Biasanya stress itu Posisi kita Sudah ada di bawah Ini Begitu kita ada di bawah Kita pasti Biasanya Kok gini ya Rasanya kok Kok yang ini Aku gudung ini Nah Kalau ini tidak kita kelola Ini akan bisa berakibat Pada jasmani kita Nah Kalau sudah kita pada jasmani Ini yang kita sebut Dengan Stress yang Arahnya Berimplikasi Kepada jasmani Dimana stress itu Sebenarnya Asalnya dari Fikiran kita Yang tidak terkelola Tetapi Akan bisa berakibat Kepada jasmani Saya pikir itu ibu Ya Kira-kira ibu bibit Ya Mungkin pak pur Pak pur Mungkin mau menambahi Gimana pak pur Sebetulnya Bagi warga Sahabat Dharma Ya Dengan stress Stress Rohani Maupun jasmani Ya Stress ini Beban yang akan diterima Oleh Rohani kita Dan jasmani kita Jasmani Akhirnya Kita sakit Dan rohaninya Akhirnya akan Dapat Akhirnya akan Gangguan jiwa Kak waras Maliannya pak Otomatis Kalau stress Berlanjut Akhirnya Sepertinya Tidak akan waras Iya betul Iya Maka sebetulnya Konsep Dalam Sahabat Dharma Dengan Melaksanakan Sujud Yang benar Dan yang bisa Rasanya itu Ayem tentrem Nishahya Stress ini Akan terkurangi Dengan sendirinya Mungkin Dalam sahabat Dharma Sudah Kalau benar-benar Melaksanakan sujud Dengan baik Wawaratu Dengan baik Akan terbebas Dari stress Dan sujudnya Ini ya Mesti Apa yang dikodangkan Oleh para leluh bersebut Seperti dalam Tembang Sujud ini apa Sujud ini Sujud itu suatu Laku Laku sujud Apakah Samadhi Atau apa Nanti Sujud dalam Sahabat Dharma Itu kita praktekan Sedakep Salkutunggal Nutupi Bapuan Wosongo Mandeng Wujud Jadi kalau Istilah lain Ada yang Mengatakan Semedi Kalau Sahabat Dharma Mengosongan Diri Dan sujudnya Bergerak Dengan sendiri Yang menggerakkan Rasa kita Dan ucapan Itu Berucap Sendiri Yang ucapan Seperti Mimpi Mengucap Dengan Batinnya Kita Mohon Ampun Kesalahan Mertubat Itu akan Terucap Dengan sendiri Dan kesalahan Akan Kelihatan Akan dapat Dipahami Dari Yang Makhwasa Seperti Tembangan Sebentar Jangan nembang dulu Karena di segmen Berikutnya Pak Pur Kedapuk Nembang Baik Pemusat DoraTV Ingin tahu Tembangnya apa Jangan kemana-mana Kita akan kembali Setelah yang satu ini